Intro Agenda hari ini, ini hari Kamis 19 September tahun 2024 Jadi kami Mendapingi Teman-teman jurnalis Khususnya jurnalis video yang kemarin kena ancaman Dari ajudanya Tata Alintar Tata Alintar ya, jadi Mereka Ada 4 jurnalis di BHP, jadi Semuanya baik Lapor sebagai korban maupun saksi-saksi Korban yang lain, mereka ada 4 Semua di BHP, jadi sudah selesai BHP-nya dengan pertanyaan yang Variatif, tapi intinya sama Bahasanya mereka menjadi korban dari ancaman Dari ajudanya Tata Alintar, begitu Jadi selesai dari pagi Sampai sore ini, baru selesai Ada berapa pertanyaan masing-masing saksi Bang? Masing-masing saksi 20-30 Pertanyaan, ada yang 22 Ada yang 30, begitu Seputar apa aja Pak? Seputar mengenai Tempat kejadian perkaranya Kejadiannya, kemudian bagaimana Mengancamnya, kemudian Apakah merasa terancam Kemudian apakah merasa terganggu Apakah merasa Bekerja sebagai pes, kemudian dibatasi Itu pertanyaan Begitu Mungkin ada bukti yang tambahan Pak? Nah, buktinya Pertama saksi ya, karena Saksinya ada 4 nih, langsung nih Jadi clear kesaksiannya Kemudian ditambah Bukti video Video kejadian terjadinya pengancaman Jadi sudah kita sampaikan dalam bentuk flash disk Sudah disampaikan ke Penyidik Nah Nah, jadi kemudian setelah Di sini Di BAP Tentunya ada yang namanya Meminta keterangan dari pihak sebelah Pihak sebelah ini adalah si Si pengancam Si telapor ini Tapi sebelum sampai ke situ kan Ini kan kita belum tahu secara detail Siapa sih si pengancam ini Apakah seseorang pribadi swasta Apakah pribadi dari penjabat negara Kita belum tahu Si pengancam ini Makanya Harus dicari ke sana Namanya pun kita belum tahu Jadi untuk sampai ke sana Tentunya karena Si telapor ini Terkait dengan Sebagai ajudannya Atta Halilintar Jadi tentunya Yang akan dipanggil berikutnya adalah Maaf Bung Atta Halilintar Untuk dipanggil Dimintai keterangan tentunya Sebagai saksi Apakah benar ini ajudannya Begitu Karena gak mungkin Tiba-tiba turun Tanpa terkait Begitu Jadi banyak orang tahu juga memang Beliau adalah Ajudannya Atta Halilintar Jadi satunya Ke Atta dulu Baru dipertanyakan Si ini siapa nih Apa kajunannya Apa benar apa tidak Namanya siapa Nama klubnya Jadi telapor ini bisa terakhir Begitu Mungkin sudah ada Tadi mau bocoran jadwal Untuk dipertemukan Antara si pelapor dan telapor Ada jadwal pertemuan Pelapor dan Pelapor Ini kan pengancaman Pengancaman ini Pengancaman Dan ini bukan Bukan persoalan cyber ya Yang ada Kemudian mediasi ya Jadi karena ini adalah Tindak bidana publik murni Kemudian pengancaman murni Memang ada aduannya Tapi ada juga Undang-undang pers yang dilanggar Ini yang publiknya adalah Undang-undang pers ini Jadi Kita kemungkinan Tidak ada mediasi sih Tidak ada pertemuan Mediasi Jadi karena ini Tindak bidana publik murni ya Publiknya ada Undang pers Pengancamannya adalah Delikat luar Tapi karena ada Publik murninya ya sudah lah Tampaknya tidak ada mediasi Jadi prosesnya berjalan Kontinus Terus Berarti setelah Pelaporasi kemarin itu Tidak ada etiket dan Sejauh ini Bangnya dari pihak Atau dari ajudannya Tidak ada Tapi memang ada Cerita dimana Terlapor Kemudian minta maaf Secara Secara mandiri ya Secara mandiri Ke Ke Ya ke Menso Tapi itu kan Perminta maafnya juga Ya begini Kalau semua persolat bidana Kemudian selesai dengan Minta maaf Nanti Jaksa tidak kerja Hakim tidak kerja Kemudian Dilapas juga Tidak ada yang kerja Kalau semuanya minta maaf Jadi kadang-kadang kita harus Pilih-pilih Mana yang kita bisa maafkan Mana yang bisa tidak Kita bisa maafkan Tapi pada prinsipnya Kalau ada orang minta maafkan Kita pasti memaafkan ya Tapi kata Kata Mumpit MD Kadang hukum harus jalan terus Gitu Seperti itu Jadi memang hukum harus jalan terus Bang Prosedur hukumnya Seperti apa ketika ini Apa nanti Ditemukan dia sebagai TNI Atau dengan Sipil itu Ada berbeda gak sih bang Nah Kalau kemudian Diketahui bahwasannya Ternyata Sipil telapor adalah Misalkan Misalkan adalah Oknum Oknum TNI misalnya Atau oknum polisi Kalau sitelapor adalah Oknum polisi Tentunya tetap Perkara ditangani oleh Sipil ya Oleh Hukum sipil ya Tapi kalau telapor adalah Ternyata adalah Kepung TNI Nah ini Berkasnya kita bawa ke Pondam Jaya Jadi kita pindahkan berkas ini Setelah dibundel Dibawa ke Pondam Jaya Untuk ditindak Lanjuti Lanjuti ke Pondam Jaya Tapi kan kita belum tahu Ini siapa Tampak-tampak sih Orang sipil Gitu Nah itu tergantung Menyedik Tapi yang jelas Dari pihak Pelapor Dan para saksi korban Semua sudah Di BAP Sudah clear Tinggal saksi ahli Pihaknya Ata Baru terakhir Adalah telapor Terima kasih Terima kasih.